Intro Pemirsa Gusmiadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi B, Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra melaksanakan reses ke-2 tahun 2021 di lokasi wisata Pinus Hill, Simarjarunjung, Naguri Pariksambungan Kecamatan Dolok Perdamian, Kabupaten Simalungun. Pada Sabtu 27 Februari 2021, dengan mengusung tema aspirasi dan berlatih mengelola pariwisata untuk kaum muda. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra tersebut menggelar reses dengan memberikan pelatihan untuk mengelola wisata alam yang baik kepada masyarakat Naguri Pariksambungan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memajukan para pelaku usaha wisata alam yang ada di Naguri Pariksambungan karena potensi sumber daya alam yang luar biasa akan mampu membangkitkan perekonomian Kecamatan Dolok Perdamian sekaligus mendukung kawasan Danotoba sebagai destinasi wisata super prioritas sebagaimana dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Gus Nyadi yang akrab disapa dengan Bang Goben juga melaksanakan reses dengan gaya yang unik. Selain memilih kegiatan agenda reses dengan menyentuh lokasi secara langsung, Goben juga memilih metode semacam pelatihan atau workshop agar bisa menggali berbagai macam persoalan yang ada di tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah masyarakat pelaku wisata. Sementara Pangulu Pariksambungan Parikson, Urba yang ikut serta dalam reses tersebut berterima kasih kepada anggota DPRD yang hadir di desanya untuk kegiatan reses. Sebab menurutnya, desa mereka memiliki banyak potensi yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian masyarakat. Namun menurutnya belum bisa tertata dan belum bisa berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Kedepannya pihaknya akan terus berpacu dalam program-program kesejahteraan masyarakat. Banyak terima kasih atas kegiatan yang dibuat oleh Bapak Gusmiadi DPR Provinsi Sumatera Utara. Kami merasa kegiatan ini sangat memberi dampak yang sangat luar biasa di mana masyarakat kita diberi pelatihan, pemahaman tentang wisata yang akan kita hadapi ke depan. Jadi, di sini masyarakat sudah banyak menerima arahan, masukan, bimbingan dari Bapak Gusmiadi. Jadi, kami berharap kegiatan ini tidak hanya di sini, karena menurut kami kegiatan ini baru di awal. Jadi, kami berharap kegiatan ini bisa tetap dilanjut untuk menjadi suatu proses yang berhasil untuk diterima oleh masyarakat di Nagori Parik Sabungan. Terima kasih. Yang menjadi harapan atau usulan dari masyarakat tadi yang paling menonjol tadi apa, Pak? Terkegiatannya Bapak, anggota DPR Provinsi tadi. Baik, terima kasih. Usulan yang paling menonjol, yang diusulkan oleh masyarakat kita kepada beliau, yaitu masalah pelatihan sumber daya manusia. Di mana kita, supaya kita mampu menerima peralihan yang sebelumnya kita di sini merupakan masyarakat petani. Namun, dengan beralihnya zaman, kemajuan zaman, kita dipaksa untuk mampu menerima perubahan, yaitu di sektor parawisata. Di mana Nagori kita memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang parawisata. Terima kasih. Iya, Pak. Tadi Bapak bilang potensi wisata ini luar biasa. Nah, kalau sama-sama ini dibangun, sebenarnya di sini yang menjadi kendalanya di masyarakatnya atau pemerintahnya? Atau sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya? Baik, terima kasih. Itu tadi yang saya bilang, itu masalah keluhan masyarakat, yaitu sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia memang yang sebelumnya kita belum pernah memberi sosialisasi atau menempah masyarakat untuk menjadi pelaku-pelaku wisata. Nah, jadi di sini seharusnya harus ada sentuhan dari pihak akademisi, pihak praktisi, pihak pemerintah untuk membuat suatu kegiatan pembinaan atau pelatihan supaya menjadi pelaku-pelaku wisata yang handal. Kalau di bidang kendala yang lain, yaitu masalah pembangunan infrastruktur. Di mana masyarakat kita, Pak, belum sanggup untuk menjadi pelaku wisata yang mandiri. Jadi, masih membutuhkan harapan bantuan dari pemerintah. Jadi, kita juga sudah melakukan usaha, yaitu membuat proposal seperti ke Kemendes yaitu untuk bantuan prasarana untuk pembangunan di lokasi wisata pinusil ini. Yang mudah-mudahan harapan kita proposal tersebut bisa realisasi di tahun ini. Oke. Pak, Bapak selaku kepala desa di desa apa ini, Pak? Desa Pariksabungan, Pak. Desa Pariksabungan. Nah, apa yang sudah Bapak perbuat terkait wisata yang ada di daerah Bapak? Sudah lengkap-lengkapnya sudah Bapak terafungsi kepada masyarakat dan juga lokasi wisata yang ada di sini. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita sudah memulai untuk menyatukan atau membuat suatu komunitas. Disebut namanya di sini pelaku wisata. Namun, untuk saat ini kita belum bisa masih memberi partisipasi yang sangat luar biasa. Mungkin karena kesibukan-kesibukan dari pelaku wisata juga. Karena di sini, Pak, pelaku wisata belum murni berkegiatan di wisata. Masih ada yang berladang, ada yang berdagang, gitu. Langkah yang kita tempuh yaitu kita mengundang, kita berdiskusi, kita berusaha memberi pemahaman kepada mereka bahwa Nagori kita ini memiliki sumber daya yang sangat luar biasa. Untuk meyakinkan mereka bahwa sumber daya alam kita ini jangan disiakan supaya dimanfaatkan se-efektif mungkin. Terutama, ini di lokasi yang kita kunjungi sekarang yaitu Venus Hill. Untuk saat ini, anggota dari kelompok tani Venus Hill ini sudah memberi semangat yang luar biasa. Namun, tinggal kita masih menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah, dari lembaga-lembaga tersebut. Artinya, sudah ada langkah yang Bapak lakukan terhadap masyarakat di sini, yaitu membentuk kelompok sadar wisata, yaitu wisata apa yang tadi, Pak? Venus Hill, Pak. Venus Hill, ya. Ya, Pak. Nah, sejauh ini, Pak, sudah seperti apa program dari wisata Venus Hill ini tersendiri? Baik, program yang sudah dilakukan oleh kelompok tani pengelola Venus Hill ini, yaitu mereka sudah bersinergi untuk menata lokasi ini, untuk membuat promosi-promosi ke luar, dan sudah berusaha untuk belajar bagaimana tentang pengolahan-pengolahan daerah wisata yang bisa menjadi patokan untuk menjadi maju. Apa keunggulan dari Venus Hill ini, tempat wisata ini? Baik, terima kasih. Keunggulan dari Venus Hill yaitu, satu, tempatnya strategis, gampang ditempuh, yang kedua, sejuk, udaranya segar, yang ketiga, pengelola dari objek wisata Venus Hill ini ramah dan tidak membubankan harga yang terlalu mahal. Terima kasih. Apa wahana yang ada, Pak? Wahana yang ada masih hanya sedikit, Pak. Kita ada ayunan, ada gajebo, ada kantin, dan tempat-tempat lesehan-lesehan masih sederhana, Pak. Pak, ke depan seperti apa program Bapak untuk mengejahterakan masyarakat atau warga di biasa Bapak? Baik, terima kasih, Pak. Untuk program kita untuk mengejahterakan masyarakat sebenarnya sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Kita sudah membuat perencanaan, yaitu di sini membuat sebagai objek wisata yang harus memiliki kuliner, homestay, atau tenda-tenda untuk pengenapan, dan juga tempat pembelian oleh-oleh di kawasan Nagori Peresabungan yang berfokuskan kepada karipan lokal. Karena di Nagori kita sebenarnya banyak loh tradisi, Pak. Banyak tradisi seperti makanan khas. Jadi bagaimana kita untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi nenek moyang kita yang pendahulu untuk menjadi suatu pertunjukan di daerah kita ini untuk kita suguhkan kepada wisatawan. Terima kasih. Terakhir, Pak. Terakhir. Siap, Pak. Apa harapan Bapak kepada Bapak Gusmiadi selaku DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah melakukan reses di Nagori Bapak ini? Kedepannya seperti apa, Pak? Harapan Bapak kepada... Harapan kita kepada Bapak Gusmiadi, yaitu Bapak itu tadi sudah banyak menerima geluhan dan harapan-harapan masyarakat. Basar harapan kami Bapak tersebut bisa sehat, bisa menjalankan tugas supaya apa harapan kami, keinginan kami dari Bapak tersebut bisa realisasi, Pak. Yaitu masalah, pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di bidang para wisata, Pak. Ya, teman-teman hari ini kita reses sesungguhnya melibatkan anak-anak muda dari tiga kecamatan yang ada di bagian Simalungun Atas. Di antaranya adalah kecamatan Sidamanik, kemudian Pematang Sidamanik, dan juga Dolok Pardamean. Nah, di sini saya ingin mendapat informasi dan menyerap aspirasi terkait dengan kegiatan pariwisata dan berbagai macam persoalan yang mempengaruhi aktivitas pariwisata yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, dalam kegiatan itu saya berdialog dengan teman-teman, dan kemudian di ujungnya kita lakukan sedikit treatment dalam bentuk pelatihan tentang hal-hal yang kira-kira kita perlu lakukan untuk bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai daerah pariwisata. Kita sesungguhnya memiliki momentum bagus ya di tengah keputusan pemerintah untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai kawasan destinasi wisata prioritas. Ada triliunan rupiah yang dikucurkan pemerintah untuk bisa mengembangkan Danau Toba, tapi kita harus pastikan rakyat kita siap untuk menghadapi saat-saat kemajuan Danau Toba nanti. Saya tidak ingin masyarakat kita hanya menjadi penonton, mereka harus menjadi pemain. Dan kemudian dengan segala macam potensi yang ada di tengah-tengah kita ini, masyarakat kita harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi-potensi yang ada itu, dan kemudian menjadi bagian dari penawaran kita, masyarakat, kepada pengunjung yang hadir di sini. Nah, tadi kita coba untuk memetakan apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki sehingga kemudian potensi-potensi ini bisa dioptimalkan. Nah, masyarakat menyadari bahwa kita memiliki alam yang cantik, kita memiliki udara yang sejuk, kita memiliki bumi pertanian yang sangat subur. Tapi kemudian masyarakat juga mengatakan bahwa sesungguhnya mereka membutuhkan segala bentuk kompetensi untuk bisa mengelola ini. Mereka membutuhkan infrastruktur pariwisata yang representatif. Mereka membutuhkan pengetahuan yang spesifik untuk bisa menghasilkan sesuatu dari hasil pertanian yang mereka miliki. Nah, inilah kemudian nanti yang akan kita bawa kepada pemerintah. Bahwa rakyat Simalungunatas, khususnya di Sidamane, Pematang Sidamane, dan Dolopardamian, membutuhkan itu semua sebagai bagian dari harapan kita menjadi bagian dari program pemerintah untuk bisa direalisasikan. Ini akan saya masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Utara untuk kemudian dimintakan kepada pemerintah untuk bisa direalisasikan menjadi sebentuk program yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau tantangan masyarakat tadi. Saya kira di situ poinnya. Iya, yang pertama memang problem kita disadari oleh masyarakat, kita belum memiliki sumber daya yang capable untuk bisa mengkapitalisasi semua potensi yang ada di kita. Misalnya bagaimana cara kita untuk bisa meng-create satu destinasi wisata yang membuat orang menjadi betah misalnya. Misalnya kita perlu meng-create masyarakat agar kemudian bisa mengubah jahe-jahe menjadi sajian kuliner. Kita butuh untuk bisa menghadirkan kopi agar kemudian bisa menjadi daya tarik sebagai bagian dari suguhan dari kegiatan pariwisata. Nah, ini semua yang menjadi tugas kita agar kemudian masyarakat memiliki kompetensi untuk bisa mengolah potensi atau sumber daya yang mereka miliki. Iya, yang pertama memang seluruh kekuatan stakeholder harus bersatu untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat tadi. Kita tahu banyak sekali bantuan. Kita tahu banyak stakeholder di sekeliling kita yang mestinya juga mampu memberikan bantuan konkret kepada masyarakat. Tapi sesungguhnya ada sisi lain, peran lain yang bisa dilakukan agar kemudian kita menjadi lebih siap. Terutama terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan penguatan terhadap kelembagaan masyarakat. Nah, ini merujuk kepada mentalitas, merujuk pada soliditas masyarakat, merujuk pada bagaimana kita bisa memberikan pemahaman atau peningkatan kompetensi di tengah masyarakat. Jadi kadang-kadang bantuan itu juga kadang-kadang tidak mampu menjawab persoalan. Karena apa? Karena masyarakat kita belum siap. Jadi kalau kita bicara tentang bantuan, tidak melulu harus bicara tentang hal-hal yang bersifat fisik. Tapi juga bagaimana kita mampu memberikan asupan pemahaman, asupan kemampuan untuk bisa mengelola sesuatu sehingga menjadi lebih bernilai. Saya alhamdulillah hari ini ditemani oleh teman-teman dari PT PN4. Mereka jaraknya tidak cukup jauh dari sini. Ada kawasan kebunteh di sana dan hari ini teman-teman manajemen ikut bersama kita untuk mengamati pelatihan yang kita lakukan. Ini merupakan dukungan moral sesungguhnya dari kawan-kawan PT PN4 untuk coba ikut serta memetakan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Nah kita berharap setelah terjadi proses pengamatan itu, ke depan PT PN4 sebagai bagian dari wilayah kita, merupakan bagian dari stakeholder yang tadi saya sebutkan, itu memberikan kontribusi yang tepat dalam hal bukan hanya sekedar urusan fisik, tapi juga urusan-urusan yang terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat kita untuk bisa menjadi lebih maju. Ya, saya kira ke depan kita sudah harus lebih progresif lagi untuk melakukan treatment-treatment terhadap tantangan-tantangan tadi yang sudah dipetakan. Misalnya saya berusaha untuk melakukan kompetisi membuat banrek karena hasil dari pertanian jahe di tengah masyarakat kita di sekitaran sini luar biasa banyak, tapi belum ada produk hilirnya. Kita ingin mendorong masyarakat kita untuk bisa menghasilkan hilirisasi di bidang pertanian kopi misalnya. Ini harus kita dorong. Kemudian bagaimana dengan bawang-bawang merah yang ditanam oleh petani. Di banyak tempat bawang merah sudah menjadi oleh-oleh bawang goreng misalnya. Nah, ini perlu kita dorong, perlu kita seriusi. Saya kira harus ada langkah-langkah ke depan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk bisa lebih mengkongkritkan potensi-potensi yang ada menjadi produk hilir yang ujungnya nanti harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih telah menonton!